Hai saya akan memulai cerama ini dengan kisah yang terjadi di zaman baginda Nabi alihissalatu wassalam dalam riwayat saya disebutkan oleh Al-Mundiri dalam kitab Targibu Tarhib beliau dan disohikan oleh Syekh Albani bahwasannya Talha bin Ubaidillah r.a menyambut tiga orang pendatang sebagai tamu di kota Madinah dalam riwayat ini tidak disebutkan nama tiga orang ini lalu kemudian tinggallah di rumah dia berjalan waktu setelah ketiga orang ini masuk Islam terkumandankan jihad di masa Nabi s.a.w. maka orang pertama dari tiga orang yang menjadi tamu di rumah Talha r.a ikut perang lalu mati syahid berjalan waktu lagi dikumandankan jihad yang selanjutnya tidak disebutkan dalam riwayat ini peperangan yang mana kemudian orang yang kedua ikut juga jihad kemudian mati syahid berjalan waktu lagi ternyata orang yang ketiga yang tinggal di rumah Talha r.a wafat di atas ranjang maka Talha bin Ubaidillah r.a ini mimpi melihat ketiga orang ini di surga yang mati syahid pertama berada paling di belakang yang mati syahid kedua berada di tengah-tengah dan yang mati di atas ranjangnya itu berada paling depan maka beliau terganggu dengan mimpi ini lalu beliau datang kepada Nabi s.a.w. dan bertanya ya Rasulullah saya mimpi seperti ini yang saya tangkap nih yang pertama mati syahid yang kedua mati syahid tidak ada yang pungkiri keutamaan orang mati syahid tapi kenapa orang yang ketiga yang mati biasa di atas ranjang normal itu berada paling depan di surga seakan-akan beliau ingin jawaban dari baginda Nabi s.a.w. maka Nabi s.a.w. menjawab sambil mengatakan kepada Talha apa yang membuat muheran hai tolha mana kau dari penilaian solatnya beberapa hari puasanya zikirnya artinya teman-teman sekalian orang yang mati di atas ranjang hanya karena sempat hidup beberapa hari dibandingkan temannya yang mati syahid beberapa waktu yang lalu sudah cukup membuat dia lebih tinggi derajatnya hanya karena memaksimalkan waktu yang ada Allah berikan kisah yang kedua diangkat juga oleh beliau mirip dengan ini ada dua orang di masa Nabi s.a.w. dalam riwayat suhi bersahabat umurnya hampir sama sama-sama kurang lebih masuk islamnya kemudian yang satu mati syahid sepekan kemudian sahabatnya mati biasa di atas ranjang dua-duanya disolati oleh Nabi s.a.w. dan setelah mensolati jenazah yang kedua yang mati biasa Nabi s.a.w. tanya para sahabat bagaimana pendapat kalian dengan jenazah ini dibandingkan sahabat yang meninggal pekan lalu syahid kata para sahabat ya Rasulullah semoga saja dia bisa menyusul derajat saudaranya itu karena dipandangkan sahabat pasti yang pekan lalu lebih tinggi derajatnya maka kata Nabi s.a.w. ketahuilah orang yang baru kalian solati ini derajatnya di sisi Allah dibandingkan temannya yang meninggal pekan lalu antara langit dan bumi karena dia sempat sepekan itu mengerjakan solat walaupun Jumat cuma sekali solat 5 waktu dalam beberapa hari dan mungkin zikir-zikir yang lainnya jadi teman-teman sekarang beranjak daripada dua buah kisah ini saya melihat pribadi untuk diri saya dulu baru teman-teman sekalian kalau hari-hari yang Allah masih berikan kepada kita dan kita masih bisa hidup seperti hari ini ini hari emas hari yang sangat mahal tidak ada jaminan di masjid ini pun mungkin bisa tiba-tiba saja malikat maut datang saya lihat antum tidak lihat merengut nyawa saya jatuhlah Khalid Basalamai dan orang hanya mengatakan oh Khalid Basalamai pernah cerama selesai berapa hari saya dikenang sehari dua hari seminggu habis itu selesai berapa banyak keturunan saya akan mengingat saya generasi yang pertama anak baik setelah itu pindah ke cucu masih dikenang ada sedikit kalau cicit setelahnya siapa diantara kita teman-teman disini yang masih mengenang dan mendoakan kakek-kakeknya ada atau mungkin kakek ayahnya kita sudah tidak ingat bahkan mungkin kita tidak tahu namanya artinya ada masa dimana generasi ini akan hilang orang mengingatnya kecuali dia punya ilmu yang dinukil sebagaimana para salafus soleh dia punya amal soleh tapi kalau tidak ada amal yang dia bisa kerjakan tidak akan dinukil apa-apa dari diri dan orang pun akan melupakan bahkan keturunannya sendiri apa maksudnya teman-teman persiapkan diri kita kita sendiri yang menentukan nanti derajat kita di surga dan itu harus sekarang waktunya di hari ini kalau masa lalu kita yang lalu-lalu berisikan dengan amal-amal soleh hari ini maksimalkan yang sama minimal atau lebih baik kalau masa lalu kita penuh dengan dosa-dosa hari ini detik ini taubat nasuhah sebelum tiba waktu kita tidak bisa lagi untuk melakukannya besok kita cuma bisa programkan kalau kita hidup lagi di hari esok kita tinggal lakukan saja apa yang kita kerjakan pada hari ini akan kita usahakan lebih baik lagi tapi hari ini adalah hari emas kita umur sebenarnya sosok manusia adalah hari ini dan kebelakang saya hari ini berumur 47 menuju 48 tahun Alhamdulillah hari ini inilah umur saya ke depannya saya tidak tahu 50 tahun ke 60 tahun ke 70 tahun ke tuh juga akan meninggal dunia tidak tahu berapa lama tapi umur kita sebenarnya sudah lalu jangan selalu mengkhayal seperti banyak orang-orang non muslim mereka selalu bangga dengan ulang tahunnya seakan-akan itu yang ditunggu itu yang dinanti-nanti seakan-akan umurnya akan terus panjang ke depan tidak ada jaminan orang mu'min tidak seperti itu dia akan jeli memikirkan hari ini dimana hari ini adalah kesempatan emas dia menambah amal soleh dia sebagaimana tadi sahabat yang meninggal biasa tapi karena sempat beramal sepekan saja atau beberapa hari lebih tinggi derajat daripada orang yang mati syahid sebelumnya itu yang dipikirkan atau dia berbuat dosa kemudian dia bertobat dari dosa-dosanya seorang pendeta yahudi saya dapatkan namanya di kitab-kitab sirah salah satunya khuairik kalau pernah dengar namanya Alhamdulillah kalau belum pernah dengar orang ini pendeta yahudi yang sudah lama mau masuk islam di tanggal 15 syawal hari sabtu tahun 3 hijriya terjadi perang uhud terjadi perang uhud waktu utusan nabi SAW keliling lalu mengajak orang-orang untuk berjihad pada saat itu karena pasukan Quraish sudah mendekati gerbang utamanya kota madina di dekat uhud maka khuairik dengar panggilan itu dia pun segera naik ke atas menara benteng yahudi karena waktu itu ada 3 suku yahudi kainuqa, nazir, dan kurewa di kota madina maka dia naik ke besar satu benteng itu lalu dia teriak mengatakan wahai kaum yahudi kalian tahu ini muhammad adalah utusan Allah kakek-kakek kalian dulu pindah dan hijrah ke kota ini itu kena tahu dalam kitab taurat disebutkan ini adalah mahjarun nabi ini kota yang akan hijrah nabi terakhir kenapa kalian tidak mau beriman semua cirinya nabi terakhir ada pada orang ini mereka bilang orang-orang yahudi kami tidak mau karena dia bukan dari Bani Israel ini alasan Israel nama lainnya Nabi Yaakub karena setelah Nabi Yaakub Nabi-Nabi datang dari keturunan beliau Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman Elisa, Zakaria, Yahya Isa Ayyub dan seterusnya semua ini alhamdulillah dari keturunan Yaakub dikatakan Nabi-Nabi Bani Israel nanti terakhir baru keluar dari keturunan Ismail Nabi Muhammad alhamdulillah mereka bilang bukan dari Bani Israel kami tidak mau beriman tapi ini alasan saja kemudian Khuairik mengatakan kalau begitu dalam kitab taurat kalian menemukan ada wahyu kalau ada Nabi di satu lokasi yang berbeda dengan Nabi yang sedang berada di lokasi kita berperang dan berjihad memanggil kita harus membelanya kenapa Khuairik bilang ini teman-teman karena sebelum Nabi Muhammad SAW Nabi-Nabi itu hidup sezaman seperti Nabi Musa sama Nabi Harun ada kakak tapi berzaman ada juga Nabi Khidir beda lokasi dakwah tapi sezaman kita tahu Nabi Isa Nabi Yahya sepupuh Nabi Zakaria termasuk kelas pamannya juga Nabi Nabi Ibrahim AS sama pernakannya Nabi Lut sezaman lebih beda lokasi dakwah jadi dalam kitab taurat itu ada informasi kalau ada Nabi lain di lokasi lain memanggil jihad maka kita wajib membantunya tapi karena waktu itu hari Sabtu orang-orang Yahudi bilang hari ini hari Sabtu hari kita mudah kita tidak mau berperang ini cuma alasan ringkas cerita Khwairik datang sendiri ke masjid syahadat di tangan Nabi SAW tobat dari kekufurannya kemudian beliau ikut berjihad selesai perang Uhud dikumpulkan jenazah semuanya termasuk ada jenazah Khwairik maka Nabi SAW melihat lalu beliau heran melihat jenazah ini dia mengatakan ini kata dia orang yang masuk Islam kata mereka iya ya Rasulullah kata Nabi SAW siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun ini orangnya dia masuk Islam waktu duha dia meninggal sebelum duhur belum kena kewajiban sholat tapi begitulah keadaan orang-orang yang taubat di saat dia taubat nasuhah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin antum juga sudah ketahui orang membunuh 99 jiwa dia taubat yang dilihat adalah akhir daripada perbuatan khawatimal amal atau amal-amal yang terakhir yang menutup hidup seseorang bahkan kita tahu orang itu justru dari amal-amal di akhir hidupnya dalam beberapa riwayat kata Nabi SAW kalau seseorang terbiasa dengan sebuah amal Allah akan menutup hidupnya dengan itu jadi kalau mau tahu orang itu husun khatim atau husul khatim tidak usah tunggu dia kalau husun khatim itu senyum atau mengeluarkan bau wangi dari badannya bukan itu tolak ukurnya karena Hamzah radiallahu anhu di perang Uhud hidungnya terpotong dadanya terbelah darah semuanya tapi beliau adalah sajidu syuhada pimpinan para syuhada berapa banyak orang-orang yang meninggal dalam keadaan bersih wajahnya tapi kafir bukan itu tolak ukurnya tapi amal-amal sebelum meninggal dunia Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu mengeluarkan sebuah statement menarik untuk bahan muhasabah beliau dan kita juga bisa jadikan sebagai dalil kita pada malam ini beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang paling aku sesali setelah keadaan terbenam matahari seperti kita sekarang ini dan ajalku berkurang sementara amalku tidak bertambah maksudnya tidak ada yang paling aku sesali kecuali sudah menjelang malam nih tidak ada jaminan hidup lagi besok tapi ternyata amalku belum bertambah sementara ajal makin dekat ingat teman-teman sekalian ruangan ICU di rumah sakit itu sedikit dua, tiga, lima, sepuluh sedikit sekali yang masuk ICU lebih sedikit daripada yang lulalang di depan rumah sakit jangan selalu mengkhayal nanti saya kalau tabrakan masuk ICU baru meninggal dunia tidak saudara di youtube banyak sekali cuplikan orang meninggal mendadak seketika lagi jalan, lagi ngobrol banyak maka hati-hati yang bisa menentukan penyelamatan diri adalah kita sendiri bahkan Hasan Basri rahimahullah mengeluarkan sebuah statement kalau seorang hamba itu Allah sayang Allah akan memberikan dia kesempatan bukan coba, Allah akan memberikan dia kesempatan untuk mengisi waktu-waktunya dengan kebaikan beliau mengatakan di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dengan hal-hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menyianyakannya Allah tidak butuh berarti kalau ada orang yang Allah berikan kesempatan justru dia bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dulu di majlis ilmu seperti ini dia berfikir dia bertafakur mengingat penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dia isi waktunya dengan hal-hal yang positif menjenguk orang sakit dari situ kemana lagi pergi ke masjid dari masjid kemana lagi dia selalu sibuk dengan itu maka berarti Allah ingin kebaikan buat dia tapi kalau kita temukan ada orang yang duduk buang-buang waktu tidak ada manfaatnya tidak dengar manfaat tidak mengucapkan manfaat tidak melihat yang bermanfaat maka ini bertiklalayan Allah inginkan keburukan buat dia ini bahaya sekali ada Hasan Basri juga ucapkan dalam statement yang lain menarik beliau mengatakan Ibnu Adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk wahai anak Adam kau ini cuma hitungan hari setiap kali bertambah satu hari maka hilanglah sebagian dari dirimu jadi hati-hati terima kasih